Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel YouTube Noid Kemarin kita sudah membahas bagaimana caranya membuat atau mengenerate gelombang sinus murni menggunakan Arduino, kemudian kita tampilkan melalui serial plotter dan sekarang kita akan mencoba untuk mengimplementasikannya dalam pembuatan PureSign Wave Inverter dan disini sebagai hardware-nya, rangkaian hardware-nya saya tidak merancang sendiri, tapi saya akan menggunakan rangkaian dari datasheet EG8010 yang disini sudah lengkap sekali, mulai dari driver MOSFET-nya, ada IR2110 atau IR2113 kemudian disini adalah rangkaian MOSFET-nya ada 4 buah MOSFET yang disusun dengan topologi Full Bridge kemudian disini adalah trapo besi dan disini ada feedback untuk penstabil tegangan output-nya dan disini ada sensor dan kipas tapi disini kita khusus untuk membuat generator sinus-nya, gelombang sinus-nya tidak termasuk dalam pembuatan kipasnya, kontrol kipasnya dan suhunya jadi kita khusus untuk pembuatan sumber dari gelombang sinus-nya yaitu seperti disini SPWM OUT1-4 menuju ke HIN1, LOIN1, dan HIN2, LOIN2 dan disini sebenarnya dalam masalah harga mungkin EG8010 ini IC khusus untuk inverter pure sine wave ini mungkin lebih murah daripada membeli Arduino tapi bagi yang ingin menimba ilmunya bagaimana cara kerjanya maka mari kita akan buat sendiri menggunakan Arduino oke disini masalah hardware sudah clear kita menggunakan ini cuma kita akan mengganti chip dari atau IC dari EG8010 ini menggunakan Arduino buatan kita sendiri sekarang kita akan masuk ke bagian pembahasan aplikasinya program dari Arduino-nya tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu alur dari alur arus untuk topologi full bridge atau hard bridge disini oke disini ada dua kali proses ini yang pertama ini yang kedua jadi dia yang pertama yang mengalir dari kiri ke kanan dari kiri atas ke kanan bawah kalau proses yang kedua dari kanan atas ke kiri bawah oke disini logiknya adalah jika ini high maka di bawahnya harus low dan jika ini low maka disini harus high atau aktif kita ibaratkan high itu aktif low itu non aktif karena ini MOSFET adalah berupa saklar maka digambarkan sebagai saklar disini jika dia high maka MOSFET akan aktif sehingga bisa mengalirkan arus oke ini adalah arusnya disini kalau di dalam bentuk aslinya maka arus akan mengalir dari sini 2HO ini ke sini 1LO nah untuk itu maka di bagian 2HO ini aktif maka di bawahnya ini non aktif dan ini non aktif maka ini aktif begitu juga dengan proses kedua sama seperti ini ada 2 kali proses yang dilakukan berulang-ulang oke sekarang bagaimana caranya kita membentuk gelombang sinus sinus murni menggunakan PWM disini adalah teori dasarnya jadi bentuk PWM nya akan seperti ini sebelum difilter dan setelah difilter akan membentuk seperti gelombang sinus murni oke disini gelombang sinus nya 50Hz untuk membentuk gelombang sinus murni 50Hz kita akan menggunakan gelombang PWM dengan frekuensi yang lebih tinggi dalam kasus ini saya menggunakan frekuensi maksimal 20kHz jadi untuk lebih bagusnya itu biasanya mulai dari 10kHz sampai 20kHz semakin tinggi akan bentuk gelombang sinus nya setelah difilter akan semakin halus oke disini ada saya akan jelaskan ini adalah definisi dari output nya sesuai dengan yang ada di rangkaian sini ini adalah 2HO 2LO 1HO 1LO ini saya akan buat HO1 LO1 HO2 LO2 dan ini adalah port nya port output nya disini dan ini adalah frekuensi dari PWM ini adalah frekuensi dari output inverter nya kemudian kemarin kita sudah membahas bagaimana caranya mengenerate gelombang sinus nah disini saya sudah masukkan rumus dari gelombang sinus nya saya akan simpan nilainya di variable scene buffer disini nah untuk memproses alur dari arus nya seperti tadi ini karena ini ada ada 2 proses maka saya akan membuatnya juga 2 proses disini di bagian sine wave ini ini adalah function ini adalah proses pertama ini adalah proses kedua proses pertama disini saya akan mengaktifkan MOSFET 4 buah MOSFET ini persis seperti ini persis seperti ini jika ini high ini low ini low ini high kemudian di proses kedua disini maka disini low atau non aktif disini aktif atau high disini high disini low kemudian disini ada ampli ampli ini maksudnya untuk mengatur tegangan tegangan output nya bisa diatur diperkecil dan diperbesar jadi disini karena belum saya buatkan function untuk regulator tegangan nya penstabil tegangan nya maka disini saya akan langsung kasih nilai di variable nya jadi belum ada penulisan feedback nya disini di bagian loop ini jadi ini sebagai contoh bagaimana caranya kita mengaktifkan mosfet ini supaya bisa menjadi inverter pure sine wave oke disini untuk bagian interrupt nya saya menggunakan timer 1 karena timer 1 ini gampang digunakan dan memenuhi kriteria yang kita butuhkan dalam pembuatan inverter pure sine wave ini oke ini adalah program yang sangat simple menurut saya dan gampang dimengerti oh iya disini adalah tccr1a ini adalah register untuk membolak balik logik dari PWM itu sendiri sebagai contoh disini saya buatkan simulasinya oke ini ini adalah bentuk gelombang yang akan masuk ke dalam driver mosfetnya oke yang bagian gelombang sine wave ini adalah bagian dari 2HO dan 2LO sedangkan yang bagian 1HO dan 1LO bentuk gelombangnya adalah gelombang kotak seperti ini jadi jadi sama seperti teori aliran arus untuk hubridge ini jika yang di atas high maka di bawahnya adalah low atau jika yang di atas aktif maka yang di bawahnya non aktif sekarang kita lihat disini jika ini high maka disini low jika ini low maka disini high ini 2HO 2LO 1HO 1LO ini proses pertama dan proses keduanya adalah ini low yang 2HO nya itu low yang 2LO nya high terlihat disini proses keduanya 2HO nya low atau non aktif 2LO nya aktif seperti ini begitu juga dengan 1HO dan 1LO kemudian ini terus berulang-ulang mulai dari proses 1, 2, 1, 2, 1, 2 dan seterusnya oke sekian dulu penjelasan singkat bagaimana cara bagaimana cara pembuatan view of sign inverter dengan topologi full bridge atau H-bridge jika video ini bermanfaat silahkan di share dan subscribe channel YouTechnoik terima kasih terima kasih terima kasih